Halo guys, kembali lagi bersama gue Ashti Adi dari PSC Gameshop. Nah, kali ini gue mau unboxing produk terbaru dari Brescent, yaitu Brescent Puma. Nah, jenis gaming chairnya ini bukan seperti yang ada di sebelah gue ini, tapi dia lebih seperti office chair ya. Tapi untuk gaming, yang pastinya bakal lebih nyaman daripada pake baku biasa. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita masukkan unboxing aja. Oke, nah ini udah gue buka. Di darumnya kita ada mendapatkan kata-kata terima kasih dari Brescent. Oke, lalu itu ada, oh ini handle nih, handle, handle ada dua, lalu ada dua, lalu ini banyak sekali touchy, lalu ini. Jadi, benar-benar proteksinya tuh kuat banget nih. Ini ada satu box, ini isinya apa ya? Oke, boxy ini berisi, oh ini springnya nih, bagian springnya yang kalian, apabila kalian ingin menurunkan atau menaikkan level dari bangkunya, pake ini nih, ini alatnya, ini spring gitu ya. Lalu ada bagian rodanya nih, ini untuk tutupan roda ya. Oke, lalu kita punya, lalu kita punya, dikasih ini bersih ya, oh iya tuh, nah handle yang untuk buat turunin atau naikkan level dari bakkunya, nah ini tadi yang gue sebutkan. Di sini semuanya ada, ini ada obengnya, baunya, bolnya, semuanya di sini semua. Dari jika sampai di luar yang ini ya, lalu ada rodanya, rodanya ada sampai dua, tiga, empat, lima, ada lima. Nah, ini bagian bangkunya, ini bagian, ini bagian atas, belakangnya, belakangnya ini, ini buat dudukannya nih ya. Ini buat dudukannya, guys, di dalam sini nih, gue juga nemuin kertas petunjuk untuk pemasangan bangku ini. Jadi kalian tinggal ikutin saja kertas ini, bahwa pasti bakal jadi bagus deh, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ada apa lagi. Kosong, 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 kosong. Oke. Jadi kita langsung kakit aja yuk, nanti lihat hasilnya kayak gimana ya. Selamat menikmati. Nah guys, jadi ini nih hasilnya nih. Bangku yang tadi udah gue unbox dan udah gue rakit. Untuk, bahannya enak. Jadi bangku ini nih ya, desainnya itu minimalis. Dan harganya juga ekonomis. Bangku ini nih, jadi kan memang fix, sudah fix ya. Jadi hand-reaction tidak bisa diputar-putar dan juga tidak bisa reclining. Tapi bangku ini tetap menjaga postur badan kamu agar kamu selalu duduk tegak. Seperti ini. Selalu duduk tegak. Jadi apabila kamu memakai bangku ini dalam jangka waktu yang lama, tetap akan nyaman. Sangat nyaman sekali ya. Untuk bekerja ataupun untuk memaing game. Oke guys, jadi itu aja unboxing dan sedikit penjelasan tentang Brazen Puma ini guys. Jadi buat kalian yang mau bangku ini nih, kalian bisa dapatkan di website PSGameshop atau marketplace yang tersedia. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube PSG ini dan like video ini. Serta jangan lupa klik loncengnya ya, biar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari video kita. Oke guys, kalau begitu sampai disini saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Lanjut video dulu. Oh iya, lupa. Thank you Brazen ya yang sudah ngasih bangku ini. Jadi, gue ada bangku baru deh buat kerja. Thank you! Sub indo by broth3rmax